Guna meningkatkan kesiap-siagaan terhadap bencana serta berfokus pada keselamatan pasien, Rumah Sakit Umum Daerah atau RSUD Balikpapan menggelar pelatihan pemadam kebakaran dan tanggap darurat. Pelatihan pemadam kebakaran dan tanggap darurat ini diikuti oleh sebanyak 60 peserta, diantaranya dokter, perawat, bidan, maupun petugas sekuriti. Pelatihan pemadam kebakaran dan tanggap darurat ini menghadirkan dua orang instruktur berpengalaman dari PT Insurin Balikpapan. Pelatihan tersebut berlangsung dalam dua sesi, yakni penyampaian teori yang berlangsung di Ruang Rapat Lantai 3 dan materi praktek yang berlangsung di Master Point RSUD Balikpapan. Dalam penyampaian materi oleh instruktur dari PT Insurin dijelaskan tentang kesigapan karyawan rumah sakit jika terjadi bencana dan bagaimana menggunakan peralatan pemadam kebakaran apar atau alat pemadam api ringan dengan baik sesuai dengan standar operasional prosedur. Kunci utama saat tanggap darurat bencana dan penanggulangan kebakaran adalah tidak panik. Oleh karena itu, petunjuk serta jalur evakuasi sudah tersedia dalam membantu proses evakuasi. Setelah penyampaian materi, para peserta kemudian menuju Master Point untuk mengikuti praktek penggunaan alat pemadam api ringan atau apar, serta teknik memadamkan api dengan fire blanket. Khusus untuk teknik memadamkan api dengan cara fire blanket ini, hal yang perlu diperhatikan yakni mengikuti arah angin dan menutup sumber api dengan merata. Begitu juga dengan menggunakan apar, harus memperhatikan arah angin serta jarak ideal menggunakan apar dengan titik api. Direktur RSUD Balikpapan, Dr. Rati Kusuma mengatakan, pelatihan pemadam kebakaran dan tanggap darurat ini sebagai bentuk pelayanan dan peningkatan mutu serta keselamatan pasien, sehingga diharapkan seluruh karyawan rumah sakit mulai dari dokter, perawat, bidan, cleaning service, dan security, wajib memahami standar operasional prosedur penggunaan alat pemadam ringan atau apar, serta kesigapan dalam menghadapi bencana. Peningkatan mutu dan keselamatan pasien, kita harus semua, baik dari keseluruhan pegawai, SDM dalam hal ini, mulai direktur sampai dengan para cleaning service, security, jadi wajib memahami standar prosedur operasional terkait bagaimana di dalam penanggulangan tanggap darurat ini. Tentunya mereka harus memahami yang dasar saja dulu. Sementara itu, Direktur PT Insurin Andi Suraya mengatakan, pelatihan tersebut sebagai salah satu bentuk dalam memenuhi aturan dari Kemenaker Trans nomor 186 tahun 1999 tentang unit penanggulangan kebakaran. Setiap tempat kerja termasuk rumah sakit harus menyiapkan bangunan atau fasilitas yang bisa untuk menanggulangi apabila terjadi kegawat daruratan dan karyawan juga harus dibekali pengetahuan jika terjadi bencana kebakaran. Lebih lanjut, Dirinya mengatakan dalam pelatihan tersebut, para peserta dibekali pengetahuan dan pemahaman penggunaan alat pemadam kebakaran. Setiap tempat kerja termasuk rumah sakit harus menyiapkan bangunan fasilitas yang bisa untuk menanggulangi apabila terjadi keadaan darurat seperti kebakaran. Tidak lupa juga harus dipersiapkan atau diberikan pengetahuan kepada karyawan tentang bagaimana caranya menanggulangi apabila terjadi kebakaran. Nah makanya pelatihan ini dilakukan untuk itu. Tim Liputan TV Beruang melaporkan RSUD, RSUDS, akreditasi siap, akreditasi parkurna pasifisa.